Halo teman-teman, kembali bersama Brenda di channel Okta Automobil Kali ini, Brenda mau review mobil Toyota Calia Timpe G tahun 2020 ya Di samping Brenda ini ya Tentunya teman-teman penasaran kan bagaimana kondisi mobilnya dan seperti apa Nah, ikutin terus ya channel Okta Automobil Terima kasih telah menonton 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 kemudian dia ada emblem di sebelah kiri depan dua bbc teman-temannya ini untuk menunjukkan mesinnya ya udah 222 ya teman-teman ya kemudian ini kondisi spion kirinya juga sama masih bagus desainnya juga ada calang air di sebelah kiri nah tentunya pasti disini teman-teman penasaran kan gimana interior dalamnya kita lihat internalnya nah ini ya teman-teman ya interior dalamnya ya selia bagian pintu pengemudi depan kanan ya temen-temen dokternya juga masih bagus masih mulus dengan aksen warna hitam dengan warna abu-abu ya biasa model dengan salaras dengan warna bodi kemudian ini untuk pengaturan kaca jendelanya ini warna krom ya untuk handle pintunya pemudi terus ini juga buat taro-taro tempat ini disini ada air audionya teman-temannya teman-teman disini masih bagus sekarang kita ke bagian dalam ya setirannya masih bagus ya temen-temen ya terus kemudian sudah dilengkapi dengan SRS airbag ya temen-temen ya dia ada head emblem Toyota di bagian tengah kemudian untuk tuas metiknya dia ada di sini ya temen-temen di bagian tengah untuk pengaturan AC teman-temen ya ini ya temen-temen ya di sini sudah ada radio sudah USB ya temen-temen audio link OWWP LGBT ya temen-temen di sini sangat lengkap sudah touchscreen ya untuk audionya kemudian dia lengkapin dengan AC AC nya di kanan dan kiri di sebelah kiri pengemudi juga ada dan di sebelah kanan pengemudi juga ada nah kemudian ini juga ada tempat bisa untuk tempat-tempat sesuatu di sini kita bisa lihat ya kalau kim kilometernya baru 13ribuan temen-temen ini speedometernya kemudian ini juga ini untuk menunjukkan tangki bensin dan itu untuk RPM nya ya temen-temen ya ini untuk bagian depan ya temen-temen ya di sini juga bisa untuk taruh-taruh sesuatu temen-temen di sini juga bisa kemudian ini bisa untuk eh untuk tombol untuk charger handphone juga bisa nih teman-teman terus kemudian di sini juga juga udah ada armrest nya ya untuk bagian depan sudah ada armrest nya jadi cukup lumayan nyaman ya teman-teman ya di sini ya Nah sekarang jika lihat bagian belakangnya ini cukup lega juga ya bagian belakangnya disini ada tempat menu ya temen-temen ya terus kemudian di sini seperti biasa ya bisa buat di sini bisa untuk tempat charger handphone temen-temen terus dia belum AC nya belum double blower ya temen-temen ya kalau ke bagian belakang ya terus untuk Brenda yang tingginya 155 cm bisa dilihat di sini ya temen-temen yang kalau ini sangat masih sangat cukup lega untuk selonjoran bagian belakangnya nah tentunya sekarang kita lihat bagian paling belakang ya di baris ketiga ya nah temen-temen ini baris ketiganya ya ini menurut Brenda eh lega enggak tapi terlalu sempit juga enggak temen-temen jadi sangat pas banget ya untuk Brenda dengan tinggi 155 cm terus kemudian dia juga sudah ada tempat minum di bagian belakang juga ya temen-temen ya bisa untuk taruh sesuatu ya temen-temen ini kondisi mobilnya masih bagus nah temen-temen sekarang kita lihat ya kondisi mesinnya seperti apa nah ini ya temen-temen ya untuk mesinnya dia sudah ada perdang ya temen-temen di sini ya sekali ya terus juga kalau dia udah kewarna juga sih sambung berdua nah ini dia teman-teman mesin kalian tipe G tahun 2020 ya dia sudah menggunakan mesin dual PPTI ya temen-temen ya akhirnya kita lihat funbeltnya Hai itu funbeltnya juga masih bagus kondisinya nah sekarang kita dengerin kondisi mesin menyala ya temen-temen nah nah ini ya temen-temen ya suara mesinnya ataupun di sini masih bagus kemudian tapi funbeltnya juga masih bagus ya temen-temen ya jadi mesinnya ini oke banget ya temen-temen ya masih kalian masih like you banget terus ini tulang-tulangnya juga di sini masih bagus ya temen-temen ya garansi 100% bebas tabrakan ya temen-temen ya dan bebas banjir harga kaliannya penasaran kan murah kalau temen-temen harga kalian tipe G transmisi metik tahun 2020 hanya 3 136 juta saja teman-teman untuk kesnya dan untuk otr kreditnya di 126 juta rupiah saja teman-teman untuk paket kreditnya di DP 25 juta angsuran 3.324.000 kali 47 kali temen-temen ya itu paket kredit khusus Jabodetabek ya temen-temen ya untuk keluar Jabodetabek teman-temen boleh jambil langsung ke Brenda ya terus teman-teman kalau yang mau kredit syariah juga bisa bisa jambil juga langsung ke Brenda nah teman-teman cukup sekian dulu video dari Brenda nantikan lagi video-video selanjutnya ikutin terus channel Oktautomobil Oke teman-teman jangan lupa ya untuk selalu subscribe selalu like channel Brenda dan klik tanda loncengnya untuk tahu info-info terbaru video Brenda Oke bye 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 bye